musik 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 denger suaranya kan? kita sekarang berada di J99 bersama Akbar Rais disini dan ada kantor baru iya ada kantor baru masih ngomong kantor baru dan ada dipo ada dipo sini ada Ziko halo 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 ini lagi ngedrift ngedrift latihan disini kita biasa numpang syuting sama Akbar Rais ini kantor ini nanti jadi apa? jadi ada tempat simulatornya juga ada kantor office nya disini juga jadi siapapun yang latihan nanti kita bikin kualitasnya lebih bagus gak sih yang di sekolah yang disana pindah kesini terus pindah kesini jadi supaya satu tempat aja satu tempat bener bener cepet lulus jadinya iya biar gak makan biaya kosnya yang gede juga iya kiranya mau bikin gedung tinggi sekali ya enggak loh enggak lah tapi enak nih enak di atas tuh ada ininya ada tempat buat santai-santai tempat santai-santai bisa nonton juga bener iya masih progress 75% bentar lagi selesai pokoknya nanti lancing-lancing undang loh pasti pasti om pasti kita undang gak mungkin gak tapi kita mau bahas mobil ini dulu nih ini nih sibuk dipo iya om ini mobil trending mulu ini oh iya alhamdulillah nih om kenapa di plastik-plastikin gini karena kacanya jadi kemarin kacanya mana kita nge-wiring mam dari wiring ulang semua lupa wiring buat power window ah karena pas akan wiring pintunya dilepas pintunya dilepas eh lupa ada power window lupa ada power window kacanya mah ada di dalam oh kacanya ada di dalam ada di dalam om bisa dinaikin jatuh lagi sih nanti pakai ini sih bisa di bypass pakai aki plus sama minus om langsung iya langsung cuma karetnya belum nemu om jadi daripada pas nutup pecah oh iya bener jadi nyari karetnya dulu nyari karet dulu bener bener kenapa tiba-tiba ada mobil ginian ini biar sih apa awal 86 jadi mobilnya udah lama kan dong dari sebenernya awal-awal garasi drift itu kita udah beli buat mobil balapnya ziko sebenernya mau banget pakai 2 jz oke tapi nggak dia masih sayang toko akhirnya 2 tahun pak kum nggak di apa-apain hah abis itu gue lanjutin pakai mesin k24 akhirnya itu k24 k24 makannya trending pakai k24 itu kayak beda agama gitu loh biasa hal yang biasa ini mesin k24 honda iya gearbox nissan mobil toyota tapi dibangun sama subaru ayo gimana iya 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 ini mobil subaru yang pakai badge toyota memang iya ini kenapa nggak di chop ini boxer loh ini nah ini nanti mau kita custom pakai 3D printing gitu om haa pindahin ke atas gitu hahaha itu kenapa pemilihan warnanya pink jadi ini hukuman dari netizen kenapa jadi kan waktu itu bikin netizen tuh yang menghukum ya challenge challenge buat diri sendiri sih kalo misalnya nggak jadi mobilnya dalam waktu tertentu nah gue kena hukuman om oke tapi hukumannya netizen yang pilih oke nah dari hukuman-hukuman kayak dimandiin oli segala macem kayak make sense paling make sense jadi stiker warna pink aja deh oke jadi paling make sense pink ya mandi oli nggak ya mandi oli nggak licin nanti lu harus lihat sih mesinnya om buka 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 wuhuuu powered by honda honda k24 tuh aslinya mobil apa ya banyak banget om ada CRV ada Odyssey ada banyak deh lupa om ada Accord nah ini dan ini dia mesin ini terlahir ee transversal iya kan nah sekarang berubah jadi longitudinal iya kan mesinnya nggak standar pasti ya dia pengen aja mesinnya cuma ganti oil pump tok eh oil pump kita pake k20 terus ganti injector 1000 cc pasang turbo udah mesin nggak dibomkar lama sekali om tapi yang penting turbo yang penting turbo kami suka turbo iya turbo nya gede banget lagi tuh turbo nya sebenernya nggak gede om cuma karena posisinya gini aja kelihatannya gede kelihatannya gede padahal emang nggak nah ini gede juga ini ya relatif omnya spooling nya RPM berapa? spooling di RPM 3600-700an tuh udah oke sih masih enak dipake hari-hari soalnya kan VTEC kok oh VTEC yaaa jadi ada turbo ada VTEC KIKIN yoo ini tulisannya ada nih VTEC KIKIN yoo hahaha ada ada aja tapi segala macem intake-intake ini custom custom semua tapi internal standar nggak dong internal standar nah ini nih stage 1 kita internal standar gimana kasih boost berapa ini? 0,8 oke masih bisa ya masih bisa nah next nya sih kita mau ganti internal eee mau apa stage up lah sampe bisa turbo bisa lebih gede lagi oke oke tapi test kemarin segini 281 on wheel cukup lah 281 on wheel 0,8 bar 0,8 bar wow oke sih om ya mbak kenceng itu lumayan kenceng sih kenceng cuma untuk merubah dari transfer sama jadi longitudinal itu yang bikin banyak banget PR nya iya 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 terus keliatan ya ini ruang mesinnya karena terbiasa dia dipasang boxernya tuh lebar nih kosong lebar banget kosong ruangannya tuh lega karena itu urbonya bisa dibawah gitu om iya rapi lagi kabel-kabelnya oh bikin sendiri dong eh bikin sendiri? iya dong bikinin mobil nih aduh om ini aja udah mumet om 10 hari 10 hari narik kabel ini ada kabel intercooler depan sini ya berarti ada fan nya fan nya ini uniknya nggak cuma dinginin intercooler air cooler tapi dinginin oil cooler juga ada oil cooler juga disitu ada oil cooler juga disitu radiatornya gimana ya? di belakang om oke 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 enggak ini tunggu dulu mumpung dibuka ini kaki-kaki juga udah wisefab namanya om apa namanya? wisefab wisefab jadi beloknya bisa kebajai-bajai ya? angle kit yang iya emang kayaknya desainernya sama desainer bajaj sama sama ya hehehe engineer nya sama om iya 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 terus ini kenapa ada lubang ya? karena kalo enggak oh nabrak iya 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 makinnya terlalu tinggi ternyata kenapa gak dibikin rapih gitu loh jadi ini kita akan dikejar waktu juga ini kita mau pakai buat balap yang harusnya besok nih besok hari ini, besok ini oke cuma jadi apa yang bisa kita lakuin saat itu kita kerjain aja gitu yaudah nih oh enggak muat! Bolongin Untung cuma segitu ya Lu gede gimana coba Ya untungnya sih cuma segitu Karena mesin K24 itu tinggi banget Iya Body kit apa body kit Body kit kita pake Karma om Karma Velg pake ini om Ini apa RH Performance Oh ini Ridwan Hanif punya velg ini Iya PCD nya pas ya Emang lebarnya berapa tuh velg Kita ganti sih sebenernya ini Lebarnya 9 sama 8 depan Kebetulan emang Si Y Swap itu Kaki kakinya rekomendasinya Lebar 8 buat depan Oke Kita tiru aja Bagian belakang sih 9 pake band 265 Oke Oke Nah om sebelum dia tuh Coba Saya buka dulu om Buka 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 Gara gara hujan Gara gara hujan ditutup Buka lagi nanti hujan lagi Tutup lagi om Iya juga sih Ini asiknya punya mobil ginian gini Ini semi convertible Convertible Jadi mau Gaya convertible Semi tapi masih ada atapnya Nih Radiatornya di belakang Lo hitung ada berapa Eh Ada berapa Lo liatnya dari sini dong Makannya Oh Lah Banyak amat Dua biji Radiator Kipasnya 4 total One fan per silinder One fan per silinder Bagus juga One fan per silinder bener Ini kita lagi coba-coba sih om Kita bikin Dual radiator Tapi paralel Jadi dia ngepecah Pecah Nyatu lagi Emang biasanya seri? Gak tau sih Ini pertama kali buat juga sih Kalau dulu gue bikin depan belakang Makan baru pertama kali ngeliat nih Sebenernya kayak mobil Sebenernya kayak mobil Ginox ya Kayak mobil off-road Itu kan Dia radiatornya juga dua biji kan Gipasnya sampai 4 biji di belakang Ini Yang bawah itu Narik angin dari bawah Yang kanan Narik angin dari atas Jadi Sumber udara Beda Udara beda Ini kalau ngeliat mobil ini Kayaknya Masih bisa bawa stick golf Bisa sih om Bisa bisa Cuma ilang Diambil off-road Diambil off-road Full off Ini kalau bagasi gini bikin ya Bagasi gini bikin berarti ya Bikin Ini bikin di Jogjo Oh iya tau Iya 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 Ini juga Iya sama Terus ini Ini ngitungnya gimana sih Kalau spoiler Kalau spoiler sih Sebenernya kalau buat drifting Cuma Ini om Ilusi mata Dari Juri Juri kan ngeliat dari atas ya om ya Iya Ngeliat ada spoiler Itu proximity kita sama tembok Makin keliatan dekat Oh gitu Makanya ini keluar banget Asumsi 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 kita aja Sama biar keren om Eh jauh Dorporsnya emang ada om ini Ya enggak Lu lari berapa sih Rifting kan Iya makanya Sama bisa buat makan Iya betul Bisa Jemur Ini juga bisa Gantung apa Jemuran ya bisa juga Bisa di setel lagi nih Anglenya Bisa om Tapi Gatau caranya setelnya om Maksudnya yang bagus Terus kayak gimana gak tau Yang penting ada Yang penting ada Oh jadi drifting gitu ternyata Satu lagi yang unik nih om Kita pake power steering nya Pump nya Electric Hydro electric Gimana caranya tuh Jadi dia Pump nya Masih pake minyak power steering Dia nge pompa ke depan Nge pompa ke rack steer Iya ke rack steer Jadi pompa ini Oh pompanya elektrik Pompanya elektrik Oh bener juga ya Kalo convert electric car Gitu aja mendingan Iya Masih pake sistem aslinya Bisa bisa Ya kan Pompa force hydraulic Itu elektrik Bisa bisa Ini lagi hits Di dunia drifting Orang orang pada pake Kayak gini sekarang om Punya Volvo nih Kenapa gak sekalian Rekan pindian yang EPS Nah aslinya kan Dia EPS om Cuma Si waspe nya itu Rekomendasi dari dia Itu Diganti jadi Hydraulic Punyanya Sylvia Spesifik banget mereka Punya Sylvia pokoknya Punya Sylvia Jadi akhirnya kita tiru aja Semua Spesifikasi yang dibutuhin Daripada kita sotoy gitu om Jadi udah Jadi begini Iya tuh bener tuh Tapi kenapa taruhnya di belakang ya Karena sebenernya di depan udah Gak ada ruang yang bikin jadi keren sih om Oh karena ini gak cakep Iya Ini bentuknya Ya begitulah Ini nanti cita-citanya mau pake kaca Atau dibuka full Jadi ini Ini bakal kita tutup pake kaca Tapi yang bisa dibongkar pasang Oke Karena Bensin kan ada di dalam sini nih Sama Haki Jadi biar kita Di dalam kan ada covernya Ada firewallnya Sebenernya udah jadi Firewallnya kita lupa bawa aja Oke Terus Ntar di tutup kaca disini Mau rapi-rapi lagi sih Ini mau kita karbonin Terus Ya Banyak sih om Banyak ya Ini bener-bener baru jadi banget Kemarin Lu Haki sih om Ini baru pertama kali Ini video boleh langsung tayang Belum Jangan 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 Gak Kasih tau tayang kapan Kita sejam setelahnya boleh 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 Mbak Arna Gak apa-apa Jom Interior Kalau interior sebenernya Gak banyak perubahan sih om Ini mohon maaf nih Iya Gak apa-apa Biarin Gara-gara Tadi kan kita Hujanan Hujanan Jangan suruh nyoba duduk situ ya Pikiran deh tuh kan Jadi interiornya Rollbar Rollbar yang Udah oke lah ya Untuk kompetisi-kompetisi disini Udah bisa Lurus regulasi Jok pake Recaro Joknya jom Kita gara-gara udah pusing Ngurusin mesin ya Jadi? Setir sama jok tuh Kita coba dari Sylvia aku yang dirumah Oh iya Belum di jok Pasang ini Setirnya juga Setirnya yang Yang nganggur aja Yang ada Setir kayu Setir kayu tuh Ada enaknya juga loh Apa tau? Dia tuh lebih Lebih nempel di tangan ya kan Kalau pake ini om Kalau pake sarung tangan Dia kan Oh malah licin? Enggak Lengket Malah terlalu lengket ya Malah terlalu lengket Gak enaknya Kalau drifting Kadang suka diseret di tangan gitu Nah ini gak bisa Gak bisa Bener-bener Terus ini Instrumentnya pake apa tuh? ECU-nya apa ini? ECU-nya pake Viltek Viltek? Iya Dia ECU-nya tuh Si instrumennya itu Oh jadi satu disitu Stutter-nya Ini apa? TASKRIN Sekar kita coba Nyalain Tapi nyalakan ya? Nyalakan Jadi barusan ada kejadian disini Iya ada kejadian Ada beberapa hal yang Yang namanya mobil baru jadi Baru jadi Itu nanti ada Itu kejadian ada di video Ada Ada Nonton Kalau belum nonton Video Garasi Drift tuh Boleh Boleh Buka channel Garasi Drift Gila Satu yang menaruh sih Hand drag ya om Hydraulic? Hydraulic Tapi masternya kita umpetin di dalam sana Kita kasih shaft Kenapa jauh-jauh sih masternya? Supaya rapi aja Oh iya oke Oke Terus shifternya gitu Emang batang antena begitu lang Kan Itu skillnya DIPO Gimana? Itu skillnya DIPO Kita lupa om Beli ini Terus pas nyobain pake punya shield dia Ternyata Kegedean? Ya Jadi yaudahlah Mumpung cuma gigi satu gigi dua kan Gitu Ya kurang lebih interior sih kayak gini om Nah yang menarik sih om Semua kebutuhan relay dan lainnya Ada di laci Jadi kalau ada yang blown Ada yang putus mati Nyabut pasangnya gampang Bener Itu juga ada di tengah tuh Si kering Si kering Nah ini ada yang cocok buat om nih Apa tuh? Jadi kan di depan ada fan juga Dia sendirian Kita kasih namanya only fan om Only fan Tapi gak tau maksudnya apa sih only fan itu Aku juga gak tau sih om Codronnya ya Keren 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 Mau coba masuk om silahkan? Duh kan bener kan Sekarang udah pas semuanya Oke bener Coba Kalau mau di Gak tapi kan ini Ini kan Lebarnya dipo ini Iya sih Cuma muat lah om Kayak ini pantat duluan kaki duluan ya Sebenernya sih Sesuka hati sih Sesuka hati ya Kaki sih lebih enak Kaki kiri Pantat Ya Allah sempitnya Ini nih Dia udah tarik belantahnya Susah Tapi om om ini udah Udah cocok Udah jauh ini Muat kok Bojoknya Wow Rendah banget ya Rendah om Emang kita posisi Mau om ini kita nyalain dulu Ininya Tadi abis diumet Cut off nih Oke Udah netral kan om ya Atau belum ya Belum Ya netral Kopling Gak usah kopling Gak apa-apa Om Mobi menjadi nih Start engine Pakai touch screen Touch screen Tahan ya Ini nantra kan Nantra kan Nantra kan Tiga sekit om Oke Lagi Lagi Takut lecet Jadi radar Terus ada data logirnya Kalau kita Oh ya Dia akan Nge-record Semua kebutuhan Semua data-data yang terjadi Data-data yang terjadi Ini power steering nih Nah power steeringnya lagi mati yuk Ada beberapa switch Cuma power steeringnya juga pecah Tadi yuk Tadi juga pecah Itu pokoknya ada di garasi videonya ya Kalau gini remnya Tadi pakai ini gak sih Pakai booster kan Gak Gak pakai booster Jadi ini otot aja nih Murni otot Murni otot Tapi bisa di adjust Kalau disana ada bulet-buletan warna merah Iya ada Nah itu bisa diputar Buat ngajas rem depan sama rem belakang Oke Keren Namanya brake bias Brake bias Gue lupain Brake bias Brake bias Ini kalau lagi parkir ini Gak bisa nahan-nahan brakenya Masuk gigi Tapi ini radiatornya gak jebol kan tadi Harusnya Kalau udah punya dua radiator gitu Jebol satu Masih aman satu Bisa ditutup Valve-nya gitu Tadinya Next ya Kita mau bikin valve elektrik Jadi setiap 10 detik Yang jalan radiator rata Iya Ganti ganti-ganti Jadi dingin terus ya Tapi belum nemu valve elektrik yang 12V Yang bisa diinim ke mobil sih Tapi Nanti pasti nemu lah Gak Valve-nya itu mesti high temperature banget Iya Makanya gitu ya Jolid juga 65V ya 65V Boleh om Kas aja om Redline-nya berapa 7500 lah Remain dingin untuk turbus VTEC kick-innya di Tapi VTEC-nya gak berasa banget Karena gak jauhan sama bus Dia lebih ke Berasanya busnya Dibanding Busnya masuk duluan Apa VTEC-nya duluan? Busnya duluan? VTEC duluan VTEC duluan Kerja sama Kopling-nya seberapa berat sih? Lumayan berat Ini kopling-kopling Ini pedang-pedang competition juga nih Iya karena kita dapet mobil ini Matic om Hatiin ya Hatiin ya di mana Itu juga Tunggu lagi aja Touchscreen ya kan Cuma sering layarnya kecil gitu ya Iya Ada beberapa setel-setelan bisa dilakukan disini Kita ganti map Ganti ini engine setting kan Bisa banyak setup-setup yang kita lakuin Cuma ada beberapa yang emoseng aja di lock Biar kita nggak kepencet gitu Walaupun agak susah sih kepencetnya ya Kita bisa kasih ini juga apa Alarm Misalnya fuel apa Engine oil pressure kurang gitu Ntar dia ngasih notifikasi Sadis Sadis ah Oke sih ini om Tapi Berapa di? Kalau yang FT-550 ini Sekitar 30an om 30an Tapi enaknya 30an tapi udah semuanya Enggak sensor-sensornya termasuk? Enggak sensor Sensor semua kita beli lagi Cuma ini Kalau dibanding harga sama produk lain ya om Si FuelTech ini udah dapet ini kan Iya 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 Udah dapet instrumen Udah dapet instrumen Data logger Data logger langsung Ini bisa wireless ke handphone atau kemana Atau ke komputer untuk pindahin data Nah ini makanya ada kabel Kita langsung colok kabel Tapi bisa ini wireless nggak ya Aku belum tau sih om Kayaknya nggak bisa ya Tapi Karena kita seringnya pake Komputer ya kita colok komputer Iya Nah enaknya di komputernya itu Dia bisa Ada fitur di aplikasinya si FuelTech Bisa remote tuning om Jadi misalnya kita Ada problem disini Terus kita colok Kita nggak ngerti nih kayak gimana Bukan pake team viewer pake apa Emang di aplikasinya FuelTech itu Orang di engine plus sana Bisa ngeliat Bisa ngeliat apa aja yang salah Bisa ngehack juga dong berarti Bisa ngehack sebenernya Iya kan Iya Iya Tapi untung yang punya barang gitu Luar biasa Oke yaudah kapan Nanti kalau udah beres lagi Kalau udah beres kita Kita drift kan boleh ya Boleh boleh om Ini pengen Pengen semua orang pengen Ngobain Aku pengen Semua orang ngerasain mobil ini om Karena ini mobil Yang bener-bener aku bangun Paling banyak campur tangan itu om Di mobil ini Iya 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 Kayak Ya bisa dibilang 80%an lah Kita ngerjain semua Campur tangan tuh Maksudnya tangan sendiri nih Tangan sendiri om Kira luar biasa Luar biasa Masanya engine loh Engine Biasanya kalau udah beda Beda merek itu Banyak kekacauan yang terjadi juga Cuma ya karena ini semuanya Stand alone ya Amant Sampai ininya lupa disambung tuh kan Power window ya Bener-bener lupa Jadi kita kan bikin Apa Bikin wiringnya tuh yang Twisted om Jadi Semua wiring tuh digabung Di heat shrink Sebagainya udah jadi semua nih om Bukan nyala mobil Pas pasang bintu Oh iya dulu Masang Power window Iya 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 Suri ya Suka duka bangun mobil Jadi pengen bangun mobil lagi Apa ya Boleh om Pakai K24 Oke Eternal drift Eternal Eternal All wheel drive Nggak bisa nge-drift Ram tangan juga nggak gigit Pakai hidrolik Bener Bener harus ditambah Oke Dah itu saja videonya Jack Channel Garasi Drift ya Terima kasih om Udah mau Nge-review mobil ini Lo enggak Thank you Buat kesempatan Ini luar biasa Ada embargo lagi Apa tuh Gue nggak boleh ngeluarin dulu sebelum itu kan Jangan Barang nggak apa-apa Enggak Jangan Duluan Harus duluan Biar itu nanti Masuk trending Amin amin om Iya Kemarin 3 episode terakhir Trending om Trending semua makanya Luar biasa Oke Jangan lupa tekan tombol di bawah ke atas Dan subscribe channel Motomobi Om Bidana Semuanya apa-apa Belum Bergerak dengan tombol loncengnya Share video unik seluruh dunia Karena ini mobil luar biasa Dikerjakan sama orang luar biasa juga Thank you Thank you Semuanya Terima kasih telah menonton Bye bye Thank you Thank you Mau keluar Oh Mau di mobil aja Enggak Mau keluar Ya Allah Gimana keluarnya ini Udah enak loh Iya udah jauh mendingan Cuma tetap belum fleksibel aja Masih ada bawaan gemuk lamanya itu loh